Oke, kembali lagi bersama saya Armando di Kreasi KU TV. Kali ini kita ada di lapangan Renon ya, kalau di dalam pasar di depan Monumen Bajer Sandi. Dan besok akan ada pawai pembukaan dari Pesta Kesenian Bali yang ke-44. Dan sekarang hamil satu, terlihat masih ada orang pasang-pasang dekorasi. Terus tadi pagi juga ternyata ada gladi bersih. Kita telat tadi ke sini karena ada kegiatan lain ya. Jadi kita telat dan kita nggak bisa ngambil gambar orang gladi bersih untuk acara besok. Di situasi terkini, di tanggal 11, hamil satu Pesta Kesenian Bali ke-44, kurang lebih seperti ini. Jalan sudah sepi. Biasanya pembukaan PKB ini atau Pesta Kesenian Bali ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Dari saya kecil itu memang biasanya Presiden yang buka. Sempat beberapa kali bukan Presiden memang. Dan besok kabarnya Pak Jokowi juga berhalangan hadir. Jadi digantikan sama Mendagri. Tahu nggak Mendagri case siapa? Kita tahu nggak kan? Nggak. Nanti kita Google juga. Kalau nggak salah namanya Pak Tito sih. Kalau nggak salah. Tito. Kernavian. Asik. Ayo kita sambil lihat. Tunjukin monumen. Sabar, pasti rame banget. Udah 2 tahun kan nggak ada ini. Udah 2 tahun nggak ada PKB. Itu biasanya habis pembukaan. Terus selama sebulan ke depan itu ada kayak pasar malam gitu. Pemeran di daerah Hayang Murug. Art Center. Di Art Center. Nah itu. Bacam-macam makanan. Pakaian. Terus ada hiburan juga banyak di sana. Ya mudah-mudahan nanti kita sempat lah ke sana malam. Tunggu besok kita bakal ke acaranya. Oke besok itu pembukaan jam 2 kalau nggak salah. Ya jam 2. Ya sekarang situasinya gini aja sih. Masih abang-abangnya, om-omnya lagi kerja. Cuma sayangnya besok presiden nggak datang katanya. Diganti main dagri. Itu aja gininya. Yang kurang menurut saya. Karena udah kan 2 tahun terus kebukaan lagi. Ke 44. XLIV. Belajar bahasa rumah WIwan. Siap-siap. Kita tunggu ke teman-teman tuh. Goodbye. selamat menikmati kembali lagi bersama aku Armando di Creasiku TV dan sekarang kita ada di Lapa Renon tempat yang kemarin ini bentar lagi mulai pesta kesenian Balinya, pawainya, konvoy, karnaval seperti karnaval gitu ini udah banyak yang datang udah mulai banyak ya yang datang pengunjung-pengunjungnya orang-orang yang mau nonton kalau nggak salah sekitar jam 2 simulanya tapi coba kita keliling-keliling yuk kita lihat-lihat oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada karnaval, ada pawai, ada juga dagang-dagang makanan, nanti kita coba lihat apa aja yang dijual. Bisa jadi rezeki juga buat mereka kan. Banyak orang yang datang, banyak yang beli makanan, ada es kelapa juga disitu bakso. Nanti kita coba kesana kita lihat-lihat. Sekarang kita coba nyari minum juga, udah haus. Udah banyak juga undangan-undangan yang datang ke pejabat-pejabat. Banyak orang yang datang kecari. Banyak orang yang datang kecari. Halo kak, ini dengan kakak siapa? Yopita Yopita, ini bentar mau nampilin apanya kak? Ini temanya kita ambil dari air, jadi ada di bulaleng itu namanya ketipat, jadi kita ambil tema yang disitu Oh berarti kakak dari bulaleng ini? Iya, kontingen bulaleng Kontingen bulaleng, oke Ini kan udah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun gak ada, gimana nih perasaannya kak, akhirnya ada lagi gitu Pastinya seneng banget karena udah 2 tahun gini, vakum kan gak nari, jadi sekarang euforianya bangkit lagi buat ikut pesta Senen Bali Oke, ya makasih kak ya Iya, makasih kak Makasih kak Di belakangku ini sekarang lagi ada kontingen Jembrana Nah, kita coba lihat dari dekat, terus kalau misalnya ada, ini kita mau tanya-tanya kira-kira apa yang akan mereka tampilin gitu Ini kayaknya seru juga yang Jembrana nih, gak kalah sama yang tadi bulaleng Ayo Halo, ini dengan, siapa namanya bro? Tut Adi Tut Adi Ini dari kontingen mana? Jembrana Dari Jembrana Ini apa yang bakal ditampilin? Gak, buka kepung gitu Gimana? Temanya Temanya Oh gitu Tapi seneng bisa berpartisipasi di sini ya? Seneng Semangat bro, semoga lancar Makasih Ayo kita cari lagi Wah ada kuda Kakak siapa? Perkenalkan nama saya Nikomang Jessica Maharani, bisa dipanggil Jessica Oke Kak Jessica, ini dari kontingen mana Kak? Kontingen Jembrana Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana Ini nanti apa yang mau ditampilin nih Kak? Kita menampilkan tari yang bertemakan air Oh bertemakan air Nanti ada penampilan tari rakyat dan lain-lain Ada ogoh-ogoh dan lain-lain Ini ogoh-ogohnya buat sendiri ya? Dari Jembrana bawa ke sini ya? Iya dong Dari jauh-jauh dong dari Keren, keren Ini, gimana nih? Kan ini udah 2 tahun yang gak ada PKB Terus sekarang kakaknya bisa berpartisipasi itu seneng banget gak sih? Gue seneng banget dong, soalnya terakhir kan waktu sebelum covid Iya Jadi kayak 2020 itu kayak nunggu-nunggu banget tapi ya gak ada gitu Ini jauh-jauh dari Jembrana ke sini semuanya semoga lancar aja kak ya Astung karo, terima kasih Kak Terima kasih Terima kasih Keren bro ini Ayo Li dengan kakak siapa? Dila Dila, ini dari kontingen mana kak? Kabupaten Bangli Oh, kabupaten Bangli Ini, kalau boleh tahu dari Bangli Kira-kira ada berapa orang sih jumlahnya yang datang? Sampai 100? Lebih Lebih ya? Iya, kontingen Banglinya lebih dari 100 Lebih dari 100 orang Ada 2 gamelan juga kan, kalau 1 gamelan aja kurang lebih 30 orang Oh gitu Terus ini kira-kira nanti apa yang mau ditampilin namanya? Jadi kurang lebih untuk kontingen Bangli itu mengusung tema ngiring Dimana kan ada ciri khas, kalau di Bangli itu ngiring itu ada rejang, baris, dan sesunan Seperti itu kurang lebih, jamannya ngiring Oh gitu Ini kan lagi beberapa jam mulai Semangat, semoga lancar buat semua kontingen Banglinya Ya Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Sampai jumpa di event selanjutnya akan kami datangi. See you. Sampai jumpa. Oke. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.